Intro Ya pemirsa, Pak Ulami kembali lagi kita masih membahas mengenai kekisruhan pimpinan DPD. Sidang skor dicabut. Kita ke Bung Raffli. Kalau gitu saya disini biar Raffli langsung berhadapan. Enggak saya halang-halangi tadi kata Bung Laude. Bung Raffli menarik tadi dibahas mengenai wawenang DPD katanya sangat terbatas. Kemudian menurut undang-undang memang demikian begitu tidak terlalu luas. Lalu saya menjadi ingin tahu gitu mengapa kemudian ada perubutan kursi ketua DPD apabila memang wawenangnya sedemikian terbatas. Ya kan jadi ketua itu kan enak. Jadi begini ya, kalau DPD kewenangan yang terbatas itu patut sudah diketahui ketika mau mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Jangan-jangan ketika mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPD enggak baca itu undang-undang dasar 1945 kan. Nah kalau mereka sudah tahu tentu mereka harus memikirkan obatnya, panasianya apa dengan kewenangan yang terbatas ini. Jadi yang namanya politik itu adalah seni segala kemungkinan, kan begitu. Coba bayangkan anggota DPD itu tidak hanya dia mewakili dirinya sendiri tapi dia mewakili mungkin jutaan masyarakat yang memilih dia. Memang secara kelembagaan DPD kewenangannya terbatas dan itu adalah fakta konstitusional. Tapi apakah dengan kewenangan terbatas itu lalu persorangan anggota DPD diam saja? Saya justru mempertanyakan, masa kalah sama misalnya orang mengatakan dengan organisasi kecil seperti ICW misalnya. Yang staffnya cuma berapa orang ya, yang gajinya kembang kembis, kira-kira begitu. Yang kadang-kadang mungkin digaji atau enggak itu enggak jelas ya. Anggota DPD itu gajinya sama dengan anggota DPR. Kesempatan keluar negerinya banyak juga sebenarnya. Lalu kemudian membuat networkingnya juga jelas. Fasilitasinya juga hebat. Nah pertanyaannya adalah apakah semua fasilitas negara itu sudah digunakan secara maksimal, secara optimal untuk kemudian menyalurkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Kita ini era digital, namanya di jari saja kadang-kadang bisa bikin gegar negara ini. Apalagi kemudian anggota DPD kalau dia bersikap seharusnya kan bisa menggunakan kekuatan itu. Memang kekuatan tersebut berangkali tidak bisa dijelmakan dalam keputusan DPD yang memang terbatas itu. Tetapi paling tidak dia menjadi pressure yang efektif dalam pengambilan keputusan penting negeri ini. Kadang-kadang di republik ini satu orang saja bisa mempengaruhi kebijakan. Artinya faktor kepemimpinan yang disebutkan tadi itu tidak terlalu berpengaruh untuk menjadi orang anggota DPD bergerak. Nah kalau kita bicara tentang faktor kepemimpinan ya. Yang namanya DPD ini bukan perusahaan. Bukan kantor atau lembaga di mana geraknya sangat ditentukan oleh pimpinan. Tadi Bung Laude sudah mengatakan. Bahwa yang namanya 132 anggota DPD itu independen semuanya. Jadi kesadaran utama yang harus dipunyai anggota DPD adalah dia harus sadar bahwa dia adalah wakil dari jutaan rakyat. Karena itu dia harus berbuat. Adapun pimpinan itu dia memfasilitasi semuanya sebagai juru bicara lembaga dan lain sebagainya. Tapi sah-sah saja membantah pimpinan biasa saja. Di dalam lembaga demokrasi seperti DPD. Oke tetapi kalau kita bicara untuk menggantikan pimpinan ya harus pakai alasan dan dasar hukum yang jelas. Contoh misalnya kita tidak suka nih dengan Presiden Jokowi ada langsung muncul butuhnya lagi ya kan. Misalnya. Kan hanya dua saja cara menggantikan Presiden Jokowi. Either itu impeachment ya kan. Berarti inisiasinya melalui DPR, lalu kemudian MK, DPR lagi, MPR. Atau melalui pemilu berikutnya 2019. Jadi tetap prosedur ya? Iya tetap prosedur. Di luar itu pasti inkonstitusional. Nah jadi karena itu menurut saya terlalu cengeng. Kalau kemudian anggota DPD mengeluh karena pimpinannya tidak progresif dan lain sebagainya. Seolah-olah mereka tidak bisa berbuat kalau pimpinannya tidak progresif. Ini menurut saya pemikiran yang sangat-sangat keliru. Karena satu anggota DPD harusnya mampu menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebelum anggota DPD berbicara, Anda tadi tunjuk mau apa? Ini betul cocok itu. Menurut saya terlalu cengeng. Anggota DPD yang suaranya lebih banyak dari anggota DPR untuk menuju ke Senayan. Itu cuma masalah keweminan terus kemudian jadi ribut sendiri gitu. Jangan-jangan nih Bang Refli ya. Jangan-jangan ini bukan masalah kewenangan. Tapi untuk cari perhatian. Ya, makanya untuk cari perhatian ini yaudah kita ribut aja. Kita selesaikan saja. Karena tadi kan beberapa hal disampaikan. Wawenang kurang. Dan jangan-jangan tidak dipahami juga wawenang itu kurang. Nah kalau wawenangnya kurang, kemudian sekarang sudah banyak partai politik masuk ke situ. Dan kemudian kan sekarang kisuruhnya ini juga. Nanti kita tanya aja Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tahu gak sih lagi kisuruh ini DPD? Saya rasa tahu juga. Pasti tahu. Pak Jokowi sudah komentar. Apa kemudian yang harus dilakukan terhadap negeri ini? Sayang loh kalau misalnya, kalau saya gak salah gaji DPD itu 2,5 miliar per tahun ya Pak ya? Jangan dijawab Pak, nanti ketahuan Bapak kaya. Terus sekarang ya? Terus sekarang ya? Terus yang dulu gak seperti itu? 2,5 miliar per tahun ya? Itu kan kalau dikali-kali 130, kali 5 tahun bisa jadi satu jembatan infrastruktur jangan-jangan. Triliunan juga. Jadi maksud saya gini loh Mas Relatif. Kalau memang diskusi kali ini sepakat bahwa wawenang DPD itu memang tidak ada. Dan ini untuk gagah-gagahan aja. Perebutannya cuma masalah RI7. Nah ini apa tidak sebaiknya kita restrukturisasi saja. Jadi DPR plus-plus itu tadi tetap ada. Tetap ada 130 orang ini boleh lah. Tapi namanya gak usah pakai DPD. DPR plus-plus atau DPR cadangan. Gitu-gitu loh. DPR cadangan jadi kesannya kayak pemain bola nomor 2 dong. Wawenangnya semua wawenang cadangan. Saya ke Pak Bang Laude. Bang Laude ini katanya gerilia untuk mendapatkan pimpinan ini. Kata orang yang pro kepada 5 tahun. Sudah lama dilakukan. Antara lain yang ditawarkan oleh para calon pimpinan adalah APBN lebih besar. Amendement UUD untuk penguatan DPD. Dalam konteks ini sebenarnya positif sebetulnya ya. Yang kampanye yang ditawarkan. Saya kira kisur sekarang ini positif menurut saya. Untuk evaluasi DPD. Agar menjadikan DPD juga. Ini kan kita bicarakan sekarang nonton oleh banyak orang. Kita senang bicara sebagai satu lembaga. Yang selama ini ya berada dalam ruang sepi. Jadi setuju Bapak ini upaya cari perhatian juga. Nah gini. Khusus untuk perjuangan amandemen itu sebetulnya merupakan. Ini Bung Refli Harun. Sejak periode pertama itu kami sama-sama minta pikiran beliau. Untuk mencoba memformulasi amandemen konstitusi penguatan DPD. Tapi itu bagian dari komitmen sebetulnya kelembagaan. Anggota-anggotanya. Tapi mungkin dilihat tidak akan pernah terwujud. Kalau dengan model kepimpinan sekarang ini. Dan itu evaluasinya adalah diwujudkan dengan kekecewaan mereka. Akhirnya ingin mengganti pimpinan saja. Kalau waktu itu ada OTT terhadap pimpinan DPD yang katanya juga ini kaitan dengan kekecewaan. Apakah ada kaitan seperti itu? Saya tidak tahu persis itu. Saya kira itu karakter individu saja di sana ya. Tapi saya bersetuju sekali ketika kita harus mencoba memposisikan anggota DPD itu pada karya atau produksi. Atau kinerjanya yang bisa dipantau dari hari ke hari. Sekarang kan coba lihat. Gaya teman-teman anggota DPD. Kalau saya boleh kasih catatan. Pada syarat pengamatan saya. Itu administrasi dalam rapat-rapat. Dan lobby ke sana kemari. Kongko ke sana kemari. Yang tidak produktif. Jadi kinerja untuk aspirasi daerah minim. Nah itulah yang terjadi. Dan itu tidak ada kaitan dengan kewenangan tadi itu. Untuk kewenangan sekali lagi, kita tidak boleh protes kewenangan sekarang karena itu sudah ada dalam konstitusi. Tidak boleh cengeng gitu ya. Siapa yang mau protes kewenangan, Anda keluar saja deh dari jaring kota DPD. Karena Anda tidak cocok di situ. Karena sudah memilih sejak awal lembaga yang ternyata Anda tidak tahu. Yang kotaknya memang segitu, jangan macam-macam lagi minta kotak lebih besar. Jangan, ini ruangnya terlalu kecil. Ekstrimnya sebetulnya DPD, tidak punya kewenangan. Nah, apa yang harus dilakukan adalah kekuatan individu dari 132 orang itu. Persoalannya, ya saya kira artikulasi dari sebagian besar mereka itu sangat nihil untuk di tingkat nasional. Sehingga tidak menjadi rujukan untuk dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang terkait untuk menjadikan pikiran mereka itu bisa digunakan untuk perubahan kebijakan. Ya, kita break lagi. Ya, pemirsa kita break sejenak, polemik akan segera kembali sidang diskors. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.